Rapat pleno KPU Maluku Utara diwarnai keributan. Komisioner KPU dan Bawaslu nyaris adu cotos. Ditulusuri Tribun Medan, kericuan diduga lantaran adanya ketidaksesuaian data perolehan suara dengan data penyelenggara pemilu. Kericuan bermula saat salah satu komisioner Bawaslu Maluku Utara melayangkan protes dan mendatangi meja rapat Komisioner KPU Maluku Utara. Salah satu komisioner KPU Maluku Utara yang emosi mencoba mengejar anggota Bawaslu dan nyaris adu cotos. Meski begitu, kejadian ini cepat dilerai oleh polisi. Pleno kembali memanas saat komisioner Bawaslu didorong oleh salah satu anggota KPU lainnya saat hendak kembali ke meja. Anggota Bawaslu mengaku aksi yang dilakukan sebagai bentuk protes ke KPU yang telah mengesahkan suara di saat masih ada sejumlah selisih suara. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.